Intro Petugas Taman Nasional di area air terjun Victoria Zimbabwe mengatakan tingkat kekeringan pada tahun ini lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya Ini membuat debit air terjun Victoria menyusut drastis dan ini berdampak bagi datangnya turis yang menjadi sumber pendapatan Taman Nasional dan kegiatan safari di sana Kami mengalami masa yang sulit saat ini, kata David McFarlane dari Winnie Lunga Safari kepada Al Jazeera seperti di Lancet Travel Week pada Senin 9 Desember 2019 Winnie Lunga melanjutkan, saat Anda melihat hewan-hewan berjalan begitu saja seperti gajah dan mereka lalu pingsan, mereka bahkan tidak berguling hanya pingsan dan mati, ini sangat menyentuh perasaan Secara terpisah, Presiden Zambia Edgar Lungo menjelaskan debit air paling rendah terjadi tahun ini Ini diketahui dari sebagian area air terjun sudah tidak mengalirkan air lagi Tebing yang menjadi tempat air deras mengalir kini mengering dan tampak bebatuan licin berwarna gelap Menurut Presiden Lungo, perubahan iklim membuat air terjun Victoria mengalami kekeringan parah Masalah ini sudah sangat serius namun orang-orang di Zambia meremehkan peringatan alam Dia merasa khawatir suatu hari nanti air terjun Victoria akan lenyap selamanya Apakah kita ingin membiarkan Zambezi tanpa air terjun Victoria yang hebat? Ini masalah serius yang orisinil dan mengejutkan ketika orang meremehkannya dan perubahan iklim dianggap tidak nyata Mungkin mereka hidup di dunia yang berbeda, tapi dunia tempat kita hidup ini Zambia kita merasakan dampak perubahan iklim sangat buruk Dan itu berdampak pada semua orang, kata Presiden Lungo kepada Sky News Seperti dikutip dari India Times 6 Desember 2019 Media Herald melangsir kondisi air terjun Victoria tidak seperti 60 tahun lalu Arus air telah turun drastis Pada 1957 ada 8.700 meter kubik air turun dari puncak Victoria Seperti diprediksi oleh Prof. Godwell Namo dari Universitas Afrika Selatan Sekarang debit air dari terjun Victoria hanya sekitar 1.000 meter kubik per ketik Para ilmuwan menyalahkan naiknya suhu planet bumi dan kekeringan yang terjadi karena pengaruh perubahan iklim Menurut sebuah studi, air terjun Victoria telah mengalami kekeringan selama 19 tahun dari 40 tahun sejak 1976 Dan dipergunakan segala kekeringan yang terjadi dengan kondisi air terjun detect Terjun switch